Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan eksplorasi geokimia di minggu ke-9 Pada minggu ke-9 ini kita akan membahas terkait tentang senyawa aromatik Jadi dalam perkuliahan ini kita akan membahas terkait bagaimana struktur kimia dan ciri di kromatogram serta kegunaan senyawa aromatik pada analisis geokimia migas khususnya untuk sebagai penunjuk kematangan Nah ini adalah contoh dari beberapa senyawa aromatik yang ada ada naftalen kemudian ada fenantrena dimana naftalen ini merupakan senyawa aromatik dengan 2 siklik sedangkan untuk fenantrena ini terdiri dari 3 siklik Nah ini ada beberapa jenis yang lainnya ada kadalena ada iudalena ada agatalena ada 1,2,7 tmn kemudian ada 1,2,5,6 tetra mn dan ada retena serta 3 mbp dan 2 mf Nah jadi seperti yang sebelumnya sudah dibahas bagaimana proses dari ekstraksi untuk analisis geokimia kita akan berfokus bagaimana kita mencari tahu dari senyawa aromatik yang didapatkan dari beberapa sampel minyak disini ya sampel minyak dan bitumen yang kita lakukan analisis GC atau gas kromatografi untuk minyak dan bitumen Nah nanti kita akan dapatkan aromatik disini sehingga kita akan dapatkan thin layer untuk kromatografi untuk kita fraksi nuklir DI dan 3 dan baru masuk ke proses GC atau GCMS setelah senyawa aromatik kita analisis oke ini adalah sebagai contoh ini adalah dimethyl naftalena ini adalah trimethyl naftalena artinya cuma membedakan ada alkyl dalam hal ini alkylnya adalah metil ini sebanyak 2 dan ini adalah sebanyak 3 nah ini untuk yang fenantrena jadi fenantrena kan lebih banyak ya dibandingkan naftalena ininya sikriknya sehingga dia sampai angka 9 nah ini salah satu contoh bagaimana senyawa aromatik menggunakan GCMS tapi hasilnya agak kurang baik ya karena terdapat bump di data kromatografi yang kita punya nah ini kita dapatkan dari data bongka oil nah kita akan dapatkan ini beberapa jenis naftalena ini jenis yang ini adalah dimethyl naftalena ini contoh lagi kita bisa lihat kita lihat disini ada data angkanya disini ya corrected sampai 3493 sama 1876 untuk data-data yang kita punya untuk peak 1, 2, sampai peak 7 ini untuk yang trimethyl naftalena kita dapatkan angkanya ini sama yang trimethyl naftalena ini peaknya dan tetapi peak yang lain tidak terlalu bagus sehingga tidak dapat kita analisis secara lebih rinci untuk yang fenantrena ini yang sampai 9 nah disini ada beberapa ini ya beberapa senyawa aromatik lainnya selain naftalena dan fenantrena ada kadalena disini serta ada DBT oke yang berikutnya adalah bagaimana senyawa aromatik ini ternyata bisa dimanfaatkan untuk penunjuk kematangan nah ini adalah tadi ya data dari bongka oilship atau rembesan minyak di offshore Sulawesi menggunakan MZ156 atau dimethyl naftalena nah ini adalah sebagai ini ya sebagai parameter penunjuk untuk kita bisa ketahui bagaimana isomer rasio ini bisa menunjukkan dia berada di kematangan minyak atau dia berada pada fase kematangan untuk wet gas disini kita pakai DNR TNR MPI 1,2 dan RC dimana DNR itu adalah dimethyl naftalene TNR itu adalah trimethyl naftalene rasio R nya MPI itu adalah methyl fenantrena indeks itu untuk yang 1 dan MPI 2 untuk yang fenantrena indeks yang kedua serta ada calculate fitrinit reflectance sedangkan kalau RM itu adalah min fitrinit reflectance artinya kita bisa hitung secara secara ini ya secara pengamatan bagaimana distribusinya sedangkan RM itu adalah ya misalnya kita mengukur sampai 30 kali ya kita rata-ratakan 30 kalinya itu misalnya dapatnya berapa kita gak melihat histogram lagi itu adalah RM kalau RC itu berdasarkan histogram nah jadi kita bisa tahu disini untuk DMN tadi ya dimethyl ini dan sebagainya jadi perbandingannya adalah rasio dari 2,6 dimethyl naftalene ditambah peak 2,7 dimethyl naftalene ditambahkan dibagi dengan 1,5 dimethyl naftalene puncak yang 1,5 dimethyl naftalene kalau nilainya 1,5 ke atas maka ini dikatakan dia matang minyaknya jadi sudah masuk kematangan minyak tapi kalau nilainya di atas 10 maka dia sudah masuk ke tahap pembentukan webcast nah untuk yang TNR tinggal diindikan saja kita cari yang peak peak 146 TMN ditambah dengan peak 135 TMN dibagi dengan peak 236 TMN nah hasionya adalah 0,5 sedangkan untuk wet gas adalah 4 nah untuk yang metyl fenantrena yang 1 itu menggunakan 1,5 kali 2 metyl fenantrena ditambah 3 metyl fenantrena dibagi fenantrena ditambah dengan peak 1 metyl fenantrena ditambah peak 9 metyl fenantrena nilainya sama untuk top oil generationnya 0,3 untuk wet gas nya adalah 1 nah untuk MPI 2 ini rumusannya sedikit berbeda kita gak pakai 3 MP ya jadi langsung dikalikan 3 kali 2 peak yang 2 metyl fenantrena dibagi P ditambah 1 peak 1 metyl fenantrena ditambah 9 metyl fenantrena jadi yang membedakan hanya tidak menggunakan peak dari 3 metyl fenantrena jadi langsung 1,5 langsung dikalikan 2 dianggap 3 metyl fenantrena dengan 2 metyl fenantrena nya itu sama tapi yang membedakan hanya di wet gas nya saja jadi untuk MPI 2 wet gas nya harus di atas 2 nah ini adalah bagaimana karakteristik atau parameter kematangan dari metyl fenantrena jadi ini sebanding dengan RO ya jadi kalau seandainya kita dapatkan nilai ini ya 1 disini gitu kan ini akan kita dapatkan nilainya untuk ekivalen RO nya sama dengan 1,7 misalnya dapat disini kita akan dapatkan nilai MPI nya menyesuaikan dengan ekivalen RO nya nah ini untuk tadi ya perhitungannya tadi selain tadi pakai DNR di metyl naftalin ratio bisa tadi trimetil naftalin ratio atau TMN atau ISO pakai kadalen disini nah ini nilai-nilainya untuk bisa menghitung parameter kematangan dari minyak ataupun gas oke mungkin dicukupkan untuk perkuliahan minggu ke-9 ini nah untuk tugas seperti yang sudah saya janjikan silahkan dicatat karena saya tidak akan memberikan tugas dalam bentuk pdf tapi hanya dalam bentuk video pembelajaran jadi silahkan diperhatikan untuk tugas 2 nya yaitu buatlah rangkuman dari materi kuliah dari minggu 6 yaitu alkanda normal dan isoprenoid sampai dengan materi kuliah minggu ke-9 aromatik jadi yang kuliah minggu ke-10 gak usah dimasukkan ke dalam tugas 2 ini jadi termasuk minggu ke-7 minggu ke-8 dan minggu ke-9 untuk kaitannya dengan eksplorasi migas nah tugas dikumpulkan selambat-lambatnya pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 9 lewat 10 Wita ketentuannya silahkan dibaca minimal 2 halaman ya untuk tugas ini silahkan kalau ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar dan ini menjadi akhir dari perkuliahan eksplorasi geokimia di semester ini sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walaufiqlami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya terima kasih